Tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Medan menggerebek kampung Seringgit di kawasan Jalan Sentau Salama, Kecamatan Medan Timur. Dari hasil pengeledahan, polisi meringkus 11 orang bandar dan pengguna narkotika, serta menyita barang bukti belasan paket sabu, ganja, dan senjata tajam. Petugas melakukan penyisiran terhadap 10 rumah warga yang dicurigai sebagai lokasi penyimpanan narkotika. Penggerebekan membuat geger warga sekitar, apalagi saat polisi menangkap sejumlah pria yang melakukan pesta narkotika jenis sabu-sabu di dalam kamar. Sementara itu, untuk penyelidikan lebih lanjut, ke-11 tersangka saat ini masih menjalani pemeriksaan di Sat Narkoba Polresta Medan. Polisi juga masih memburu bandar besar narkoba yang memasok narkotika ke kawasan Sentau Salama, Medan. Yaitu yang diletaknya di Jalan Sentau Salama. Memang dalam operasi anti kali ini, Jalan Sentau Salama juga menjadi target dari operasi kita yang berkaitan dengan banyak informasi bahwa peredaran narkotika di wilayah itu cukup meresahkan masyarakat. Ada berapa orang yang diamankan? Yang kita amankan saat ini ada 11 orang, 11 orang pelaku. Saat ini nanti masih kita kerucutkan lagi atau mau kita kembangkan lagi ke bandar yang lebih besar. Ada kurang lebih sekitar hampir 10 rumah. Hampir 10 rumah yang kami gledah di sana. Dan ini menunjukkan bahwa peredaran...